hai anak-anak pintar selamat pagi semuanya berjumpa kembali dengan ustazah di youtube channel armela mentari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak apa kabarnya kalian pagi hari ini ustazah doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu semangat jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah diberikan pada kita semua pada pagi hari ini ustazah akan menyampaikan materi review tema 5 pengalamanku untuk kelas 2 sebelum kita memulai marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan ustazah sampaikan pada pagi hari ini berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim robbi zidani ilma warzukni fahma robbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahul qawli aminaya robbal alamin nah hari ini kita akan bersenang-senang karena belajar itu menyenangkan tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat mengetahui puisi yang kedua siswa dapat menentukan kalimat permohonan maaf permintaan tolong dan ucapan terima kasih yang ketiga siswa dapat mengenal nama-nama permainan tradisional mengenal puisi puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan kata-kata yang memiliki makna puisi disebut juga sajak puisi terdiri dari bait-bait dalam satu bait terdapat beberapa baris deklamasi adalah cara untuk membaca puisi membaca puisi tidak seperti membaca cerita atau buku puisi harus dibaca dengan penuh perasaan perasaan saat membaca puisi tampak pada wajah suara juga menunjukkan perasaan pembaca puisi membaca puisi tidak perlu terburu-buru menunjukkan lafal dan intonasi saat membaca membaca puisi harus dengan mimik wajah dan intonasi suara yang sesuai menulis puisi menulis puisi sangat menyenangkan puisi merupakan ungkapan perasaan kagum senang, marah, atau kecewa, dan sedih hal yang harus diperhatikan saat menulis puisi adalah itu menentukan tema nah saat membaca puisi hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi yang pertama adalah ketepatan ekspresi wajah ekspresi wajah adalah ungkapan perasaan si pembaca yang ditunjukkan melarui raut wajah puisi sedih harus dibaca dengan ekspresi sedih demikian pula dengan puisi yang gembira atau marah yang kedua yaitu gerakan anggota tubuh gerakan anggota tubuh juga sangat penting gerakan tubuh sesuai dengan isi puisi lalu yang ketiga adalah kejelasan pengucapan atau disebut dengan artikulasi pengucapan harus jelas agar makna kata dapat dipahami setiap kata harus dapat dipahami dengan baik yang keempat adalah intonasi intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam puisi selanjutnya kita akan mengenal kalimat permohonan maaf bu guru maaf seragam olahraga saya tertinggal di rumah udin maaf aku tidak sengaja menjatuhkan pensil kamu ibu maaf aku tidak bisa membantu membereskan rumah karena aku harus belajar untuk ujian besok adik maaf aku tidak bisa bermain sekarang karena mau pergi belajar kelompok kakak maaf aku tidak sengaja makan permen dina maaf kita tidak bisa pergi bersama karena aku mau pergi bersama orang tuaku nah itulah contoh-contoh kalimat permohonan maaf selanjutnya adalah contoh kalimat permintaan tolong contohnya seperti ini lara bisa tolong saya untuk membawakan meja ini bersama ibnu bolehkah saya minta tolong untuk mengambilkan baju saya di tas bu guru tolong ajarin materi ini karena saya masih belum paham ibu tolong bantu aku merapihkan tempat tidurku kakak tolong bantu aku menghitung buah ini nah ini adalah contoh kalimat permintaan tolong selanjutnya contoh kalimat ucapan terima kasih terima kasih ayah sudah menjemput saya pulang sekolah hari ini ibu terima kasih sudah membelikan saya jajanan hari ini terima kasih kakak karena telah membantu saya mengerjakan PR ibu guru terima kasih telah membantu saya mengajari pelajaran matematika adik terima kasih telah membantuku merapihkan meja makan nah selanjutnya kita akan mengenal nama-nama permainan tradisional di bawah ini coba teman-teman perhatikan ini adalah permainan permainan egrang dan ini adalah permainan engklek seperti ini adalah permainan gobak sodor atau biasa disebut juga galah asin nah ini adalah permainan petak umpet yang ini adalah permainan benteng lalu yang ini adalah permainan kasti ini adalah permainan boiboyan dan ini permainan gasing lalu selanjutnya ini permainan lompat tali yang ini permainan rangka alu dan ini adalah permainan klereng itulah nama-nama permainan tradisional demikian pembahasan hari ini selamat belajar ya anak-anak ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya terima kasih jangan lupa jaga kesehatan memakai masker bila keluar rumah oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh